Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan untuk menjadi musik itu, tapi bagaimana musik itu mungkin bisa masuk ke musik kita, menjadi elemen. Musisi itu bukan tugasnya bikin musik doang, itu bikin konten juga untuk bisa survive kayaknya ya. This is Soulja, ya tolong jelaskan this is Soulja. Kita suka bingung tuh menjelaskan Soulja itu musiknya apa sih? Jadi akhirnya kita bikin album yang isinya itu terangkum bahwa ini adalah Soulja, ini musiknya Soulja. Bisa dibilang album suka-sukanya Soulja, karena emang dari segi musik dikasih kebebasan banget kami bertiga. Apakah award itu berpengaruh hati lo? Coba jawab hati. Enggak, enggak pengaruh, sebenernya Soulja dari album pertama tuh selalu masuk nominasi, tapi yang menang selalu slang. Pernah Iwan Fasa. Jadi waktu itu kenapa enggak kita sih? Pas kita, yaudah mungkin saatnya bukan slang gitu ya. Slang ada kategorinya sendiri. Ya sebenernya itu sih, yang kita perjuangkan adalah bagaimana caranya musik kita menang di kategori kita sendiri. Achievement buat kita pribadi aja sih ya. Kenapa Soulja belum tertarik untuk bikin album studio yang baru? Album studio itu gimana? Maksudnya mungkin album audio kali ya. Soulja tertarik bikin, tetapi buangannya kemana kita belum tahu. Maksudnya ketika karya ini dibuat menjadi satu album, terus mau diapain? Jadi kita lagi mencari format yang tepat ketika jadi album, dijualnya kemana? Dalam bentuk apa yang penghargaannya tuh satu ketemu satu? Dengan perasaan kita yang nyaman bahwa kita dihargai. Just a sorry I can give you, I got some out of ordinary love, I wishing you're not. So sorry that I have to be and just like this way. Don't you want me living out of your heart, I can't believe that you are loving me or you're not. So sorry that I have to be and just like this way. Just believing in your heart, you'll always be my baby. Kau menghilang, ku tak percaya, hanya ini yang kau bisa, setelah semua kita... Momen paling memorable bersama Brada Soulja? Dulu sih ada yang paling menyenangkan, bukan menyenangkan, menegangkan, menyenangkan tuh. Pilih apa pilihan, rasa yang teraduk-aduk tuh waktu kita main di Selagen. Jadi Brada Soulja kita tiap Jumat tuh kumpul di Taman Menteng. Nah dia lagi setengah sadar jam 4 subuh tiba-tiba bilang, eh Soulja main di Selagen. Kita berangkat sih, yuk. Kita senang tapi kita juga tegang kan, ada apa tuh. Nanti mereka juga ada bat bocor lah di tengah jalan gitu-gitu. Jadi ya sejak saat itu sih kita selalu, jadi kalau Brada Soulja datang, kamarnya kita tuh dipakai sama mereka abis itu. Mungkin kalau lagi Big Gathering buat aku, Big Gathering tuh... Jadi kalau Big Gathering tiap Jumat itu kan kecil ya, dan biasanya di Jakarta gitu. Tapi kalau Big Gathering tuh biasanya kami kayak piknik bareng gitu loh. Memorable, itu memorable ya. Memorable juga yang kita dilempar ular. Oh iya, tapi itu Brada Soulja belum ketahuan gitu ya. Brada Black Knighton. Kalau orang biasanya yang mangung itu dilempar sendal, botol, itu biasa. Kita ular hidup gitu, ular hidup. Gue sering Gangster Rasta Mangung bareng Soulja, tapi kalau menurut gue pribadi yang paling seru tuh di Jakarta Fair ya. Dan pas Gangster Rasta perform main, itu Gangstaman, family Gangster Rasta bersama Brada Soulja, itu sing along. Itu hampir 30 ribu orang waktu itu, dan wow. Kau pernah hadir di setiap hari-hariku menjadi mimpi indah di dalam tidurku. Menjalin kisah cinta yang takkan terlupa walau ku tak bisa milikimu untuk selamanya. Kau tak bisa seenaknya begini, datang dan pergi tak apa-apa ke hati. Kau dan aku cerita masa lalu, mencintaimu ku tak lagi mau. Uuu.. Uuu.. Uuu... Uuu.. 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 Uuuu.. Uuu.. Uuuu.. Uuu.. Uuu.. Uuu... Uuuu.. 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 Uuu.. Repot sih, nggak sih. Dari kecil seneng kerja, jadi.. aman-aman aja ya. Cuman paling pas album ketiga itu kan gue langsung bagi split kerjaan gitu. Jadi gue ga ngurusin musik lagi. Jadi album pertama gue masih bikin lagu, kedua masih bikin lagu, ketiga tuh gue udah ga bikin terus lagi. Musik ga bisa disatuin sama bisnis. Jadi bisnis harus jalan sendiri, karya kreatif harus jalan sendiri. Yang Soulja kerjain supaya tetep relevan. Satu, Soulja tetep main sosmed lah. Kedua, Soulja tetep bikin karya baru. Ketiga, Soulja nongkrong-nongkrong sama anak-anak baru, anak-anak muda baru. Keempat, kita mencoba berkomunikasi, kolaborasi. Bagi gue menurut Soulja adalah salah satu musisi jamaikan musik yang di Indonesia sangat konsisten. Jadi kunci utama itu menurut gue sih itu konsistennya Soulja. Kita solid terus, kompak terus, dan terus berkarya. Sebarkan spirit positive vibration dengan karya-karyanya di dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi kita melangkah bersama terus di skena yang sama di Jamaikan Music. Dan pasti terus jangan pernah berhenti dalam berkarya. Kau tak cinta lagi, sorry. Bukan maksud hati, harus ku akui. Ku tak cinta lagi, sorry. Ku tak cinta lagi, korang masa españ. Terima kasih, terus mencari. Achievement paling signifikan guys, apa guys? Kalau gue sih ya itu, kita kayaknya satu-satunya band reggae yang punya tiga piala ya? Benar gak? Di Indonesia. Di Indonesia, tiga piala Ami Ward maksudnya ya. Tapi kita bukan band reggae? Kan Kak Tonggarima sih, reggae dan ska. Oh reggae, ska, rocksteady. Oke, boleh. Benar kan? Boleh, boleh. Anda boleh. Malah gue gak salah. Cemi Miu. Cemi Miu. Dari menurut gue ini rasanya super. Karena dapet tiga Ami Ward itu super. Tiga Ami Ward. Itu signifikan lo? Signifikan. Bisa suka-suka sih. Maksudnya bisa? Iya bisa, kalau gue di label atau gue di band lain, mungkin gak akan bisa sebebas ini juga. Itu ya. Rasanya gimana? Rasanya super sih. Super ya? Super ya. Kalau buat gue paling signifikan masih bisa main musik sampai sekarang sih. Maksudnya gak pernah kebayang juga. Terus sampai sekarang masih main di festival atau apa gitu. Itu juga ini rasanya super banget gila. Uih. Coba Bapak. Bapak Renhat. Yang paling signifikan Bapak Renhat. Signifikan ya bisa bertahan 25 tahun. Bisa. Kata David bisa suka-suka. Kata Dara juga bisa. Bisa masih relate sama semua orang yang target market kita. Yang 14 sampai 24. Tapi ketika kita misalnya tahun 2002, 2022 tuh kita bikin tour. Yang datang tuh semuanya cantik-cantik. Bajunya trendy-trendi. Terus rela spending 100 ribu untuk nonton soldier. 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 To gitu. Super banget sih. Betul. Kau bilang sayang entah benar atau bohong. Bilang rindu and all of your feelings. Do you really really mean none of those things? Saat ku akan berikan cintaku. You are changing. Who the hell are you? Apa maksud ku hancurkan harapanku? Are you happy breaking my heart in two? Demi dirinya kau biarkan ku menanggih. Demi dirinya kau biarkan ku menanggih. Dan kau takkan bisa lari. Ucara ku ingin kau mati. Kuingin kau mati saja. Ku ingin kau beri saja. Ku tak akan menunggu. Tak lagi harapkanmu. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau beri saja. Kuingin aku beri saja. Tak lagi harapkanku Di malam ini ku yakin Kau bersama orang lain Semua ucapanmu kini Bagi sebuah angin lalu Kau bilang padaku butuh Diriku tubuh di sampingmu Tapi kenyataannya Kau tak ada di sisiku Selupakan Lupakan saja semua cerita Yang terjalin Jalini antara kita Sanggup lagi Diriku untuk berkata-kata Karena ku ingin Ku ingin kau mati saja Demi dirinya kau Biarkan ku menangis Demi dirinya kau Biarkan ku menanti Dan kau takkan bisa lari Karena ku ingin kau mati Ku ingin kau mati saja Ku ingin kau pergi saja Ku tak akan menunggu Tak lagi harapkanku Ku ingin kau mati saja Ku ingin kau pergi saja Ku tak akan menunggu Tak lagi harapkanku Ku ingin kau mati saja Ku ingin kau Ku ingin kau Ku ingin kau Mati saja Ku ingin kau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.